Intro Shalom Haleluya, senang sekali menjumpai semua kaca Tuhan Bersama saya Penelitian Sambal Kusuma, selamat hari minggu Selamat datang, selamat beribadah di gereja Betani Vapor of God yang diberkati oleh Tuhan Hari minggu yang berbahagia ini, saya percaya Anda dan saya dalam rencana Tuhan Anda dan saya dalam kehendak Tuhan Dan saya percaya lewat penelitian penyembahan dan hadirat Tuhan Anda akan mengalami lebih lagi sebenarnya firman Tuhan disampaikan Anda akan dilawat Tuhan dengan lebih lagi Apa cara yang ibadah yang berkenan pada Tuhan Supaya dalam ibadah yang singkat dan sederhana itu kita bertemu dengan Tuhan Seperti peristiwa daripada Injil Markus 10 ayat 50-52 Lalu ia menanggalkan cubanya Ia segera berdiri pergi mendapatkan Yesus Ayat 51 dari Markus 10 Tanya Yesus kepadanya apa yang kau kendara supaya aku berbuat bagimu Jawab orang buta itu rapuni Supaya aku dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga melihatlah ia Lalu ia berkut Yesus dalam perjalanannya Amin Ini adalah cerita kesaksian nyata Di Alkitab Injil Markus berkata tentang Bartimius yang buta Anak Timius Bagaimana dia bertahun-tahun dia berselama hidupnya Dia mengalami hidup yang selalu gelap Tidak bisa melihat apa-apa Tidak ada jawaban Tidak ada masa depan Dan nasibnya buruk menjadi pengemis Saya percaya Sesulit orang apapun sesukar orang apapun Dia tidak mau jadi seorang pengemis Karena pekerjaan pengemis adalah pekerjaan yang sangat hina Tetapi waktu pengemis itu Bartimius Mendengar Yesus lewat Dia tahu ada harapan Ada harapan dalam setiap kali Yesus datang Dalam ibadah yang seperti ini Sudah-sudah anda mau dapatkan mujijat pertolongan Allah Anda harus lihat sungguh-sungguh Datang pada Yesus bukan karena berkatnya Datang pada Yesus bukan karena mujijatnya Datang pada Yesus karena anda tahu Yesus kita adalah yang kita perlukan Yesus adalah sumber segala sesuatu Kita tidak bisa hidup tanpa Yesus Kita perlu Tuhan Yesus Kita percaya dalam ibadah ini Yesus hadir dalam pujian penyembahan kita Dan dia bertakta di tengah pujian penyembahan kita Melalui rohnya yang kudus Sebab itu yang pertama Kalau anda mau menerima mujijat Tuhan Dan mengalami kuasa lawatan Tuhan Dalam ibadah yang pertama Ayat yang kelima puluh lalu Ia menanggalkan cubanya Yang pertama anda dan saya Waktu datang ibadah Jangan fokus ke yang lain Tanggalkan cuba anda Tanggalkan segala sesuatu yang Di pergumulan anda Persoalan anda Segala dosa lain sebagainya Anda minta ampun datang pada Tuhan Tanggalkan cubamu Tanggalkan cuba pengemismu Tanggalkan cuba duka cita Tanggalkan cuba yang tidak benar dalam hidupmu Lalu ia berdiri Bicara apa yang kedua Berdiri bicara fokus Pada Yesus Dalam selama ibadah Selain anda menanggalkan Segala sesuatu yang tidak benar Ah tadi saya berangkat Saya sempat ada Orang yang mengganggu hati saya Ada di perjalanan Ada yang membuat Saya tidak bisa fokus Pujian penyembahan Atau mungkin di rumah Tadi ada masalah sedikit Lupakan semua Tanggalkan dosa cubamu Dan hingga yang kedua Anda berdiri Fokus dalam pujian penyembahan Jangan terpengaruh yang lain Anda mengangkat tangan Angkat tangan sungguh-sungguh Anda memuji Menyembah Tuhan sungguh-sungguh Anda beribadah sungguh-sungguh Karena ibadah itu mengandung kuasa Baik untuk hidup ini Bapak hidup yang akan datang Jadi ibadah yang singkat Dan sederhana Yang anda lakukan itu Tuhan mau anda melakukan Dengan hati yang tulus Yang ketiga Setelah dia berdiri Dia menghampiri Yesus Anda dan saya Bukan cuma menanggalkan Semua yang menghalangi anda Bukan cuma berdiri Tapi datang kepada Yesus Cari Yesus Waktu anda dengar firman Anda aminkan firman Jangan saudara terganggu oleh firman Allah Iblis tidak suka anda menerima firman Allah Sungguh-sungguh Pasti waktu anda dan saya Fokus dan ketemu Yesus Yesus pasti melakukan Ayat 52 Tanya Yesus kepada anda Apa yang kau kena kesuai Aku perbuat Setelah anda mengalami Pujian penyembah Anda bertemu dengan Tuhan Waktu anda memuji Menyembah dengan sungguh-sungguh Dan ibadah ini Baik di ibadah raya Di FA Di SOM Semua ibadah kita Apapun yang anda lakukan Yang pertama anda Tanggalkan cumba anda Tanggalkan semua beban anda Tanggalkan semua dosa anda Yang kedua fokus pada Yesus Yang ketiga Anda harus bertemu dengan Yesus Pujian penyembahan Firman Allah Fokus dengan Yesus Waktu anda ketemu dengan Yesus Maka Yesus akan bertanya Apa yang kau kendagi aku perbuat Waktu itulah anda akan melihat Yang sakit disembuhkan Yang lemah dikuatkan Yang punya beban dilepaskan Lalu kata orang itu Rabuni Artinya aku dapat melihat Dan Yesus berkata Imanmu Yang menyelamatkan engkau Lalu dia sembuh Dan menerima muji jatuhan Saya percaya dalam ibadah ini Ada kuasa Tuhan Yang sakit disembuhkan Yang lemah dikuatkan Yang punya beban dilepaskan Yang miskin diperkai Yang punya beban Persoalan dipulihkan Dengan kuasa Tuhan Tapi bukan karena itu Kita mencari Yesus Ibadah ini kita mencari Yesus Sumber segala sesuatu Pasti dia tahu Kebutuhan anda Pasti dia tahu Menyembuhkan anda Dia pasti tahu Dia melakukan Yang terbaik Yang terbaik Sudara dan anda Dapatkan Yesus Dapatkan Yesus Dalam ibadah anda Maka anda dapatkan Segala sesuatu Karena Yesus adalah Sumber hidup kita Sumber segalanya Dalam hidup kita Imanmu yang menyelamatkan Imanmu yang menyembuhkan Silahkan anda mendapatkan Yesus adalah menara doa Setiap hari Jumat Jam 12 siang Sampai jam 2 siang Di Aperum Di gereja Anda menyaksikan bagaimana Wakti lawat Tuhan Anda teman-temannya Sebagai mereka Dilapat Tuhan Saya menanti Kedatangan anda Dan Jumat malam Jam 7 malam Ada kebatan mencuran Rokus anda Di undang hadir Dan anda pasti Dijama oleh Tuhan Dan yang ketiga Sesuatu-sesu Anda di undang hadir Juga hari Sabtu Jam 4.30 pagi Di Aperum juga Yaitu di gereja Untuk kemaktian Doa Fajar Kemenangan Bagaimana Maka dilawat Tuhan Luar biasa Di doa Fajar Kemenangan Saya percaya Indonesia penuh kemuliaan Indonesia penuh kekuasaan Bagaimana Maka dilawat Tuhan Luar biasa Doa Fajar Kemenangan Dan anda menyaksikan Bagaimana dilawat Tuhan Saya menanti Kedatangan anda Saya yakin anda Pasti di jaman Tuhan Karena imanmu yang menyelamatkan Imanmu yang menyembuhkan Selamat menikmati Dan bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan Sumber segala suatu Dalam hidup kita Dia adalah Tuhan Raja Bapak Yang amat baik Terusuka cita yang luar biasa Btrn Junior Church Terus mengadakan Retreat Bible Camp Bagi semua Murid Daripada Betani Junior Church Atau anak-anak Daripada jemaatnya Kelas 5 SD 6 SD 1 SMP 2 SMP 3 SMP Dengan Judul yaitu Bible Camp Tins Atau Tunas Remaja Betani Beberogat Balikpapan Yang akan diadakan Tanggal 29 Juni Bulan ini Dan tanggal 30 Itu Jumat dan Sabtu Dan Bapak Ibu sekalian Yang punya anak-anak Yang pada masa liburan Lebaran ini Tidak keluar kota Tapi anda berkata Anak saya harus Digidik firman Tuhan Ikut punya komunitas yang baik Saya undang datang Dan bersama-sama dengan kami Kami akan mendidik Anak-anak anda Sesuai dengan firman Tuhan Ada Komunitas yang indah Komunitas yang baik Bagi anak-anak anda Kelas 5 SD 6 SD 1 SMP Kelas 2 Kelas 3 Dan Anda akan Melihat Anak-anak anda Anda akan Berubah total Dengan dalam karakter Dalam semua karakter Hidup mereka Puji yang penyeban Yaitu Pada tanggal 29 30 Head treat ini Akan diadakan Bersama-sama Baten Junior Saya akan jadi pembicara Juga ada Pak Boyke Ada Pastor Kevin Bersama-sama Selesai ibadah Dalam semua ibadah Hari Minggu ini Dan Minggu depan Diterima pendaftaran Cuma 100 orang saja Tempat terbatas Daftar anak diri anda Segera Dengan selesai Di depan ada Konter Dan di konter itu Akan melayani dengan baik Dengan biaya Cuma 100 ribu rupiah Padahal biaya yang dikeluarkan Sekitar 200 ribu per anak Ini kami subsidi Dan untuk 100 orang Anak 100 ribu saja Daftar anak anda Segera Pasti anak-anak anda Akan jadi generasi Yang luar biasa Bagi Yesus Tuhan Yesus Berkati anda semua Shalom Haleluya